Hai, Halo Traders, selamat datang kembali di QT Capital Official Youtube Channel Saya ucapan terima kasih buat kamu semua yang udah ngeluangin waktu untuk nonton video ini sampai dengan selesai Di video kali ini, saya akan membahas 3 saham pilihan dari tim research QT Capital Untuk perdagangan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 Untuk yang pertama, saham pilihan kami adalah Bank BCA Hari ini, dia masih stay di atas Rp31.000 Rp31.000 itu adalah high di awal bulan Juni Akumnya masih uptrend, didominasi oleh histogram warna hijau sejak pertengahan Mei Dan candle hari ini membentuk inside bar pattern Jadi buat kamu yang bingung besok pengen beli apa, boleh lirik BCA kalau dia di atas Rp31.450 Boleh beli dengan targetnya mungkin di Rp32.950, lumayan masuk akal Cut loss di bawah Rp31.000 Hari ini sih histogram akumnya masih merah kecil tapi gak apa-apa, gak masalah Volume perdagangan masih hampir sama seperti kemarin Jadi strateginya masih sama seperti strategi inside bar lainnya Baif break Rp31.450, cut loss di bawah Rp31.000 Dan targetnya di Rp32.950 Saham pilihan kedua adalah Gudang Garam Sempat menguat sampai Rp85.250 di akhir April 2019 Gudang Garam langsung meluncur turun Sampai menyentuh Rp73.950 Kemudian bikin inside bar pattern di area support Akumnya sekarang mulai berubah di dominasi akum histogram warna hijau Yang artinya big player cenderung akumulasi dari sejak seminggu yang lalu Posisi sekarang ada di tengah area sidewaysnya Antara Rp73.950 sampai Rp85.250 Pola candle membentuk pola inside bar Jadi kalau misalkan pengen beli Besok boleh beli kalau harganya naik ke atas Rp80.050 Cut loss di bawah low kemarin di Rp78.525 Dengan resistance di area Rp84.85.250 Saham pilihan tim research yang ketiga adalah ICBP Setelah kemarin hari Senin bikin mungkin bisa dibilang pola Paris Engulfing Akumnya masih uptrend dari sejak bulan Mei Hari ini gak jadi turun, gak bikin lower low di bawah Rp10.550 Masih boleh dibeli, masih boleh disimpen Dan kalau yang masih punya barang atau mungkin belum punya barang pengen beli Besok boleh beli kalau harganya naik ke atas Rp10.850 Cut loss di bawah Rp10.550 Area target resistancenya di Rp12.000 Jadi kalau misalkan Breaks Rp10.550 Kemungkinan juga bisa breakout high tertinggi waktu bulan Januari 2019 kemarin Jadi buat kamu yang belum tau mau beli apa Tiga salam pilihan tadi ada BBCA, Gudang Garam, dan ICBP ICBP, Baif Breaks Rp10.550 Cut loss di bawah Rp10.550 Dan area resistancenya di Rp12.000 Nah itu tadi adalah tiga salam pilihan dari tim research untuk besok tanggal 24 Juli 2019 Boleh dibeli jika harga sudah memenuhi syarat target belinya Dan jika kalian menyukai video-video kami silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel QT Capital Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar Boleh share video ini ke sesama trader Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau pengucapan Dan sampai ketemu di video kami berikutnya Terima kasih